Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Edi Puronto Tentunya tetap di channel kesayangan Anda Edi Puronto Satrianaga Dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas kembali Tentang kasus yang kemarin Yaitu di Cabur Pencak Silat Di Port Prof 7 tahun 2022 Antara Jember dan Surabaya Kenapa? Ya sebenarnya saya tidak ingin membahas Tidak ingin membahas tentang itu lagi Tapi ada beberapa permintaan Di komen yang begitu banyak itu Untuk membahas saya Tentang penilaian saya pribadi seperti apa Karena jujur kemarin itu Di video yang tersebut Saya memang tidak memberikan nilai Siapa yang salah dan siapa yang benar Akan tetapi Ibaratnya itu saya hanya memberikan alat Ketika mau buat bubur Saya cukup berikan alatnya saja Ya pancinya Ya kemudian airnya Kompornya Dan lain sebagainya Mereka punya bahan Saya kasih alatnya Itu yang saya informasikan di video tersebut Jadi biar mereka Bisa paham sebenarnya dan bisa menganalisa sendiri Terkait dengan dari kasus yang sudah ada tersebut Antara ricuhnya Ya itulah pokoknya Tetapi karena masih banyak yang bertanya Dan ingin mengetahui bagaimana Analisis saya terhadap kasus tersebut Ya sudah lah Ini pembahasan terakhir soal itu juga Karena yang dibahas juga ricuhnya kan Terakhir saja ya Pertama Kita bahas dari lintasan Kalau menurut saya pribadi Lintasan Lintasan dari pukulan dari jember Pesilat dari jember Itu memang tidak masalah Dari lintasannya Sasarannya juga tidak masalah Tidak berbenturan dengan aturan Artinya masih Sasarannya pas di bawah leher Dan kemudian lintasannya juga pas Nah Untuk itu kita coba Slow motion lagi ya Sudah kelihatan kan ya Kalau soal sasaran Dan kemudian lintasan Menurut perspektif saya Dan analisa saya Itu masih sesuai dengan aturan Dan kalau teman-teman punya pandangan Yang berbeda dengan saya Itu tidak apa-apa Tidak masalah Seperti itu ya Itu hal-hal yang biasa gitu Meskipun lintasannya tidak salah Maksud saya Dalam hal koridor yang benar Tetapi disitu juga ada Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Pesilat dari jember Yaitu Memegang sambil memukul Itu termasuk pelanggaran berat Itu termasuk pelanggaran berat Dan ya Teguran pertama Atau teguran satu Itu Ya Pas menurut saya Artinya sudah Hukumannya sudah pas gitu Karena itu memang Memang salah gitu Secara aturan Untuk itu Lihat lagi coba videonya Kita slow motion Yang ngarah pada Langkulannya Selesai ya Akan tetapi kita lanjut Pada poin selanjutnya Kita pegang Apa sebenarnya sih Yang menjadi dasar Dari Wasit Wasit Dalam menghentikan Pertandingan Dalam artian Serang belanya dihentikan Waktu itu Kemudian kan memberi isyarat Nah Isyarat yang saya tangkap Dari Wasit yang memimpin Di tengah Itu bukan persoalan Lintasan Atau persoalan Arah sasaran Tetapi disitu Semacam ada pegangan Ada pegangan Kemudian pukulan Isyarat yang saya tangkap Seperti itu Jadi jurinya Sorry Bukan jurinya Wasitnya memandang Seperti itu Kenapa? Karena posisinya Lagi-lagi posisinya Juri Itu ada di belakang lawan Sehingga Yang kelihatan adalah Pegangannya Pegangan sambil Mukulnya Yang termasuk Pelanggaran berat Dan itu Teguran 1 Nah Teguran 1 Yaudah Sampai teguran 1 dulu ya Teguran 1 Nah Ini deh Kita cek lagi videonya Isyarat dari Wasit jurinya Oke Sudah kan? Sudah kelihatan Jadi syarat dari juri itu Adalah Teguran pertama Nah Nah Kemudian Insiden selanjutnya Setelah Diproses Dihentikan Kemudian Pesilat dari Surabaya itu Terjatuh Nah Pesilat dari Surabaya Terjatuh Dan Memegang Leher Nah Otomatis Kemudian Wasit itu Yang ada di tengah Kan tidak melihat Karena ada di belakang Karena ada di belakang Kemudian Entah itu Dipencet oleh Ketua Pertandingan Atau seperti apa Kemudian Dipanggil ke depan Dipanggil ke depan ya Ketengah gitu ya Kemudian Minta pendapat Juri-juri Yang lain Dan ini Diperiksa oleh Tim medis Pada saat Diperiksa oleh Tim medis Itu Dibiarkan dulu Dan Juri Ya Menyampaikan pendapatnya Pada saat Menyampaikan pendapat Ternyata Ya sama Hasilnya Hasilnya itu adalah Teguran Teguran pertama Atau Teguran satu Itu memang Tidak serta-merta Membuat Disqualifikasi Akan tetapi Disini Dasar aturan Yang digunakan oleh Wasitnya Kenapa Kemudian Diberlakukan Disqualifikasi Disitu adalah Karena Karena Kemudian Dokter Menyatakan Unfit Setelah Pesilat dari Surabaya Diperiksa Ternyata Dokter Menyatakan Unfit Atau Tidak Bisa Melaksanakan Pertandingan Nah Disitulah Kemudian Aturannya Ketika Pesilat Tidak dapat Melaksanakan Melanjutkan Pertandingan Atas Suatu Akibat Atau Pelanggaran Dari Pihak Lawan Maka Pihak Lawan Tersebut Yang melakukan Pelanggaran Yang kemudian Didiskualifikasi Seperti itu Itu Secara Aturan Itu Secara Aturan Nah Yang perlu Kita ketahui Disini Adalah Yang punya Kapasitas Untuk Memeriksa Itu Memang Memang Dari Tim Medisnya Kalau Secara Aturan Dari Saya Pribadi Menyatakan Bahwa Itu Memang Sudah Benar Menyatakan Memang Sudah Benar Dan Sesuai Dengan Prosedural Disini Yang perlu Diteliti Lebih Lanjut Yaitu Terkait Dengan Kemampuan Dari Tim Medisnya Sudah Benar Atau Enggak Tetapi Kemungkinan Kemungkinan Di Lapangan Itu Sangat Banyak Terjadi Pertama Pesilat Dari Jember Apakah Benar Benar Kena Sininya Beneran Dan Tidak Sanggup Melaksanakan Pertandingan Atau Tidak Itu Juga Jadi Sebuah Pertanyaan Sorry Bukan Dari Jember Pesilat Dari Surabaya Pada Saat Kena Benar Kena Di Tenggorokan Atau Tidak Dan Pada Saat Kena Benar Tidak Bisa Melaksanakan Pertandingan Sekedar Gimik Atau Sekedar Gimik Hanya Untuk Kemudian Menang Artinya Ini Bukan Suatu Kepastian Dari Saya Tidak Justifikasi Ini Hanya Kemungkinan Kemungkinan Atau Dugaan Dugaan Tapi Saya Tidak Berani Menduga Ini Hanya Kemungkinan Kemungkinan Kemudian Setelah Dinyatakan Unfit Entah Terlepas Itu Benar Atau Tidak Kan Kemudian Terjadi Apa Namanya Memang Sudah Paham Peraturan Artinya Keputusan Sudah Tidak Bisa Diganggu Gugat Kenapa Karena Bukti Video Pun Tidak Tidak Bisa Menjadi Alat Bukti Yang Sah Di Pertandingan Untuk Menentukan Kemenangan Maka Disitu Ini Hanya Asumsi Saja Lagi Asumsi Yang Saya Katakan Disini Hal Yang Dilakukan Adalah Supporter Supporter Kenapa Melakukan Protes Karena Yang Diharapkan Untuk Kemungkinan Terbesarnya Adalah Di event Atau Di partai Selanjutnya Supaya Lebih Deliti Dan Hal-hal Seperti Ini Biasa Dilakukan Atlet Official Memang Selalu Mencari Celah Untuk Bagaimana Kemudian Aturan Itu Bisa Disiasati Termasuk Penonton Mencari Cara Mencari Strategi Untuk Support Adlet Supaya Menang Dan Itu Suatu Hal Yang Tidak Biasa Cuma Ya Mau Disayangkan Persoalan Rami Kemarin Disayangkan Tapi Sudah Kadung Terjadi Ya Sudahlah Yang Terpenting Kedepannya Bisa Dan Itu Asumsi Dari Saya Bahkan Ada Asumsi Atau Dugaan Yang Lebih Besar Saya Juga Tidak Ngerti Apakah Memang Ini Sesuatu Hal Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Strategi Marketing Dari Panetia Yang Kemudian Disetting Saya Juga Tidak Paham Artinya Ada Banyak Kemungkinan Kemungkinan Yang Bisa Saja Terjadi Saya Tidak Bisa Menilai 100% Bahwa Hal Itu Benar Kenapa Karena Saya Tidak Tau Karena Saya Tidak Berada Disitu Tidak Menelusuri Secara Jelas Dari Satu Ke Satu Atau Dari Yang Ini Ke Yang Ini Tidak Artinya Saya Menganalisa Dari Video Dari Video Dari Rekaman Yang Sudah Ada Kemudian Dasar Aturannya Itu Sebatas Itu Artinya Itu Ya Apa Ya Sudut Pandang Saya Kurang Kurang Begitu Mendalam Untuk Kemudian Menjustice Mana yang Salah Mana yang Benar Itu Belum Bisa Yang Bisa Saya Sampaikan Adalah Sekedar Analisa Saya Dari Bahan Yang Saya Miliki Bahannya Berupa Apa Tadi Bahannya Berupa Video Saja Dan Asumsi Asumsi Atau Dugaan Dugaan Yang Bisa Terjadi Itu Banyak Dan Yang Apa yang Saya Sampaikan Tadi Kan Hanya Dugaan Zon Sangkaan Karena Ini Sangkaan Maka Sekali lagi Saya Tegaskan Apa yang Saya Sampaikan Itu Bukan Sebuah Justifikasi Atau Kebenaran Mutlak Bisa Bisa Saja Benar Bisa Saja Salah Tapi Itulah Yang Menurut Saya Mendekati Paling Benar Menurut Versi Saya Kalau Dari Teman-teman Sekalian Ada Sesuatu Hal Yang Berbeda Tidak Masalah Itu Sah Saja Itu Saja Dan Ini Yang Terakhir Saya Membahas Tentang Konflik Bukan Konflik Problematika Di Penjaksilat Di Porpov 7 2022 Oke Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Dari Saya Mohon Dimaafkan Sekali Lagi Terakhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh